Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita belajar Adjikulit Storyline Kali ini kita mau belajar membuat atau menggunakan slider Kita langsung saja memasukkan slider Kita pilih modelnya Kita pilih yang paling atas Kita buat slider Setelah kita buat slider atau kita tentukan pilihan slider Di slider tools itu ada dua tab Yang satu buat format Yang satu buat design Yang format itu untuk tampilan atau untuk bentuknya dari slider Bisa warna atau track Ini ada track style nya Bisa kita ganti Kemudian track fill, border Seperti biasa Yang ini tidak Teman-teman kalian pasti sudah paham Ini persis format yang ada di software-software di Microsoft Oke, sekarang kita lihat di design Di design itu dia ada variable Berarti ini variable ini namanya slider 1 Oke, nah kemudian untuk slider ini Ini fungsinya nanti akan mengupdate sesuatu berdasarkan nilai dari slider Jadi dia fungsinya itu adalah mengupdate objek yang lain Seperti itu Dia ada dua tipe Ketika dirilis atau ketika di drag atau ditarik Jadi update nya itu berfungsi saat release atau saat ditarik Oke, seperti itu Kemudian ini ada start 0 berarti nilai slidernya ini dari 0 sampai 10 Inisial berarti nilai awalnya dia ada di 0 Kalau saya ganti 5 Saya enter Otomatis dia akan di tengah sini Step nya itu adalah penambahannya Step 1 Kalau saya taruh sini Dia akan jadi 6 Sampai nilai terakhir adalah 10 Oke Sekarang saya ingin slider ini hanya mempunyai nilai 1, 2, 3 Berarti start nya saya ganti 1 Kemudian end nya saya ganti 3 Berarti ini Di 1 Ini 2 Ini 3 Bisa kita lihat di inisialnya Ini 2 Ini 1 Nah, saya ingin posisi awalnya Atau dia ada di tengah Berarti di sini di inisial saya ganti 2 Oke Nah, sekarang Sekarang kita masukkan objek yang akan diatur oleh slider ini Oke Sebagai contoh saya pakai objek karakter Misalnya ini Saya insert Oke Saya crop Biar tidak terlalu besar Saya crop Saya crop Klik crop Saya pengen mengatur nih Ketika slider nya ini ada di posisi Bernilai 1 Dia akan Marah Ekspresinya marah Ketika dia di tengah Dia ekspresinya Netral seperti ini Ketika ini posisi nya ada di 3 Slider nya Atau inisialnya 3 Dia akan senyum Gitu ya Oke Seperti itu Sekarang kita klik Di slider nya Kemudian di sini ada Saya klik Di sini Di trigger sama Di sama button Oke Di sini ada Change of state of Oke Nah, sekarang Objek nya ini adalah diisi dari Nama variable gambar Di sini Sekarang kita lihat Nah Dia ada nih Karakter 1 Oke Kita klik Nah Sekarang Saya ingin Pada saat nilainya Nilainya 1 Dia akan Marah Oke Saya tentukan ekspresinya ini Marah dulu Ini pada angry Sudah Nah Nah, ini Slider nya Karena dia tidak di klik Karena dia jadi geser Maka di sini Event nya Kita cari namanya Slider Move Slider Move Oke Nah, sekarang di kondisi Di kondisinya Ini kan ada slider Condition Jadi slider Kondisinya apa Atau sama dengan apa Ini when slider move Slider Kondisinya apa Kondisinya jika equal to Jika sama dengan Satu Oke Ini sudah jelas ini Ketika Karakter Apa Action nya itu Ada change of state Jadi merubah Karakter ini menjadi Menjadi Angry Ketika Slider Digerakkan Dan slider Nilainya sama dengan Satu Ya Jadi Ini akan Karakter nya marah Ketika slider Nilai slider nya satu Kita klik ok Oke Nah, sekarang yang Sudah ada ini Ini Bisa kita copy Tinggal klik copy Klik copy Klik paste Nah, sekarang kita Klik di sini Kita edit Ini kan adanya yang Equal 1 Sekarang yang equal to 2 Kita klik edit Ini kita Kita ganti 2 Kemudian Angry nya kita ganti Dia itu Neutral Oke Kemudian kita klik ok Kalau dah ini Kita copy lagi Saya copy Dan paste Oke Nah, equal nya Saya ganti Sekarang dia 3 Karena mau di edit semua Kalau tinggal di ganti Tinggal di klik Langsung kita Tambahkan Pointing nya Tapi karena kita Mau ganti Change of state nya Kita klik Edit Oke Nah, ini Saya ganti 3 Kemudian ini Happy Ada klik Oke Sekarang kita Preview Kita Oke Ini netral Saya klik Di sini Marah Oke Saya taruh sini Netral Saya taruh sini Senyum Atau happy Oke Oke Kemudian Kira-kira Penggunaan Dari Interaktif Slider Di AS3 Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Dari Sampai jumpa Terima kasih.